Halo guys, kembali lagi di channel Praktek Soedidam Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memasang TGA card di komputer Cara memasang TGA, prosesnya sangat sederhana dan pastikan terlebih dahulu Bahwa komputermu sedang dalam keadaan mati Di sini saya memakai PGA yang low profile, yaitu DT710 Dan PGA ini tidak memerlukan output atau daya tambahan ke power supply PGA ini sudah ada headsync dan juga mempunyai 3 slot Yaitu HDMI, DVI, dan PGA Oke, langsung saja kita coba memasang PGA card-nya Yang pertama, masukkan konektor PGA ke slot PCI tersebut secara perlahan dan pastikan terpasang dengan rapat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! T resume Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, turunkan toa slot untuk menguncinya dan juga pasang ke tuk di bagian belakang casing supaya lebihingoan jika sudah maka silahkan tutup casing setelah dan pasang kabel VGA yang dari monitor ke output interface slot VGA yang baru kita pasang tadi selamat menikmati selanjutnya nyalakan komputer kalian dan masukkan CD driver yang terdapat dalam paketnya jika tidak ada kalian bisa mendownload di situs resminya tapi pastikan VGA yang kalian beli itu ori agar bisa didownload ataupun update driver karena sebagian VGA yang didual hanya bisa diinstall lewat driver dalam paket pembelian sekarang file yang sudah kebaca dan langsung saja klik file di DVD drive-by sebelah kiri dan setelah itu klik auto run disini kita akan melakukan penginstalan driver VGA nya oke VGA nya sudah kedetek dan kita klik confirm sebelum itu kita buka dulu device manager lalu klik display adapter kita lihat driver nya masih onboard ya lalu muncul pemberituan lagi kita klik oke saja agar file-file tersebut dapat diekstrak ke PC kita ketika sudah diekstrak maka proses install akan berjalan dan akan cukup memakan waktu yang lama setelah muncul notif terakhir kita klik next-next saja sampai close seharusnya disini install driver nya sudah selesai maka kita akan cek kembali ke device manager oke driver nya sudah berubah maka VGA card siap difungsikan terima kasih yang sudah menonton di video selanjutnya adalah cara menangani VGA card yang tidak support pada Adobe Premiere CC 2020 semoga bermanfaat jangan lupa like and subscribe see you next time bye